...wartawan yang telah bersedia menunggu, saya Maci Ahmad, selaku pasal hukum dari PT Tanu Kosmetika Dunia, di mana tadi kami telah melakukan laporan kepolisian, diwakilkan juga oleh Ibu Direktur, Ibu Jill Gladys, tadi telah membuat laporan kepolisian sekitar jam 1 ya, jam 1 di Oda Metro Jaya. Kami melaporkan seseorang yang berinisial MLF, di mana kami duga dia memposting suatu tindakan-tindak pidana, pasal 27 ayat 3, Undang-Undang IPA, 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008. Halo Sobat Fakta, Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta final seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nah, pihak skincare nampaknya tidak main-main setelah diragukan karena dianggap settingan, namun kini pihak skincare terang-terangan mengancam Mayang dengan hukuman. Hukuman 4 tahun penjara, hal ini karena pihak skincare mengaku penjualannya merosot tajam setelah review dari Mayang yang dianggap itu black campaign atau kampanye hitam untuk menghancurkan sebuah produk. Dan kini, ya, skincare pun serius dan menghayur pengacara untuk menjebloskan Mayang kepada di penjara. Kemudian tiba-tiba Dodi rupanya ketar-ketir, entahlah kenapa. Apakah Farhad Abbas yang selama ini katanya bersedia mendampingi karena tidak dibayar mungkin ya, juga sudah mundur atau bagaimana? Nah, kita simak saja. Lupa setibis-setibisnya di Fakta Mangpin kali ini, like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan janin. Kita lansir dari Tribun News. Mayang terancam di penjara. Dodi sederajat takut hingga minta damai. Kalau punya salah, ya, dimaafkan saja. Dodi sederajat mengaku takut. Mayang terancam di penjara setelah dipolisikan skin scare, tan skin, dan berharap bisa berdamai. Adik Vanessa Angel Mayang Louisiana Fitri memang secara resmi sudah dipolisikan oleh pihak tan skin. Sang putri harus berurusan dengan hukum. Dodi sederajat mengaku sangat khawatir. Terlebih, pihak skin care tan skin sudah resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya. Lantas dia berharap masalah mayang dengan skincare tan skin bisa segera selesai. Bahkan Dodi ingin kedua belah pihak mengambil jalur damai. Cemas untuk masalah ini pengennya sih cepat selesai. Artinya udahlah damai aja ungkap Dodi. Tak sampai disitu Dodi juga meminta agar mayang dan skin care tan skin mau menjalani mediasi. Sehingga apabila sang putri memang memiliki salah, mohon untuk dimaafkan. Atau kita mediasi. Kalau memang mayang itu punya salah ya, sudahlah dimaafkan saja. Lanjutnya. Meski begitu Dodi menegaskan tidak memiliki andil dalam konten review mayang soal skincare itu. Dia mengatakan terkait konten itu merupakan inisiatif dari adik Vanessa Angel sendiri. Dia sendiri yang membuat konten. Kalau Dodi masalah skincare dan makeup gak ikut, kata Dodi. Pihak skincare tan skin juga nampaknya menolak upaya mediasi. Karena dia sudah merasa dirugikan dan sudah memberikan kesempatan mayang untuk meminta maaf. Namun ujung-ujungnya malah disomasi dua kali. Hal ini membuat pihak skincare tan skin tersinggung. Dan akhirnya telah melaporkan mayang pada awal April 2022 kemarin. Dalam laporannya, mayang dijerat atau kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media elektronik. Kami telah melakukan laporan ke pihak kepolisian diwakilkan oleh Ibu Direktur, Ibu Gil Gladys, Direktur dari Tan Skin. Membuat laporan sekitar jam 13.00 WIB, kata kuasa hukum Tan Skin. Mahdi Ahmad, dikutip dari cumicumi.com. Mahdi menjelaskan mayang disangkakan dengan beberapa pasal. Di antaranya pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE tahun 2016. Atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008. Selain itu, pihak Tan Skin juga menyangkakan pasal 3.10 dan 3.11 KUHP. Kami melaporkan berinisial MLF, kami juga dia memposting suatu tindak pidana tuturnya. Lantas terkait laporan itu, Adik Pandes Angel terancam hukuman 4 tahun penjara. Dan tak sampai di situ, mayang juga terancam denda sebesar 750 juta. Namun, pihak Tan Skin sempat buka suara setelah video mayang yang mengulas produk mereka viral. Gil Gladys juga tidak menampik merek Tan Skin menjadi diketahui banyak orang. Sebenarnya ini kalau dibilang oke namanya jadi dengar banyak orang ya. Tapi kan didengarnya nama buruk, itu salah satu yang saya sayangkan. Gil Gladys merasa citra dibangun untuk Tan Skin selama ini seolah sia-sia. Bahkan ia sudah memberikan edukasi mengenai penggunaan produk perawatan wajah pada pembeli. Selama ini saya membangun image Tan Skin dengan baik. Kita edukasi customer juga tambahnya. Akibat video ulasan buruk mayang, tak sedikit pembeli yang konfirmasi ke pihak Tan Skin. Kebanyakan dari pembeli menanyakan soal penggunaan bahan berbahaya di produk tersebut. Banyak yang bertanya, banyak yang DM. Benar gak kalau Tan Skin menggunakan bahan berbahaya? Gil Gladys merasa mengatakan jadi banyak orang-orang yang takut mencoba produk-produk dari Tan Skin. Seperti apa, soalnya kita sebenarnya dari awal gitu kan gak mau panjangin kan si saudari MLF juga kan masih muda gitu. Saya juga gak mau apa ya. Kasusnya jadi terlalu jauh lah karena masih kecil gitu. Tapi hari ini ada respon juga dari Tina ke sana. Katanya Pak Dodi dan Mayang akan minta maaf dan untuk men-stop gugatan tersebut. Kita belum dengar, dan itu bukan gugatan ya ini laporan ya? Iya laporan, jika misalkan dia datang apakah akan digantikan juga? Karena ini udah berproses secara hukum dan kita udah menyerahkan ke kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya. Kita juga kan nanti dari pelapor akan diperiksa ya. Tentunya dari tim kasa hukum akan mendampingi. Seperti itu, kita juga menepis isu bahwa banyak orang bilang ini settingan atau apa, kita buktikan. Kita awalnya mengajak medis.